Intro Petugas gabungan dari Satpol PP, Dina Sosial Sumatera Utara, Polisi Binmas, Pol Restabes, serta Babinsa, Kota Medan kembali menertibkan tempat penginapan dan kos-kosan yang berada di Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat melakukan razia di salah satu penginapan, petugas Satpol PP menemukan dua kamar berisi pasangan yang sedang beristirahat. Bahkan petugas juga menemukan dalam satu kamar diisi oleh tiga orang, yakni dua orang laki-laki dan satu perempuan. Selain hotel, tak ketinggalan juga tempat pijat menjadi sasaran razia petugas. Dari beberapa hotel dan tempat pijat yang didatangi, ada beberapa pengunjung yang kabur melarikan diri, padahal di dalam kamar ditemukan sejumlah indikasi aktivitas seperti TV hidup, dan bahkan ada botol minuman keras serta puntung rokok yang masih panas. Kuat dugaan razia hotel yang dilaksanakan petugas gabungan tersebut telah bocor, sehingga beberapa penghuni hotel sempat melarikan diri. Mereka yang terjaring razia kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Medan untuk didata dan dibimbing agar tidak mengulangi perbuatannya, serta dimintai membuat surat pernyataan di atas materai dan dipanggil orang tuanya untuk dikembalikan. Dinas Sosial Kota Medan bersama instansi terkait dan aparat keamanan, kita melakukan operasi penertiban sasarannya terhadap wanita tunasusila dan pelaku susila karena dalam rangka menghadapi bulan kuasa, menghadapi bulan suci, supaya hal-hal yang bersifat-bersifat perbuatan melawan hukum, khususnya terhadap pasusila, untuk tidak lagi dapat kita toleransi dan kita biarkan di Kota Medan. mengamankan 17 orang yang itu dilakukan operasi dari berbagai tempat. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.